Intro Enak Nur Enak banget Masya Allah Nikmat Tuhan mana yang kamu listakan Saudara Mas Alip sama Mbak Astri ya Kenapa? Udah bukaan berapa? Belum dibuka baru mau masuk Ini baru mau keluar Mas Alip Saya butuh pertolongan pertama Tolong 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 Gua sudah dipikirin Mas Alip Mas Alip Eh Saya boleh nanya? Boleh dong Kalau gak boleh nanti saya dituntut abis sama Mbak Mas tadi tuh Itu sholat jam segitu tuh sholat apa ya Mas? Duha Duda Duha Sholat duha Sholat sunnah itu enggak? Oh Mbak Tasha ini sorry maksud saya Muslim Muslim Oh Dari kecil? Dari lahir Dari kecil sampai besar Tuhan tahun gak pernah dengar Sholat duha Saya memang Dari kecil belajar agamanya agak kurang sih Orang tuanya kemana memang? Ada Tapi ya Mereka kan sibuk ya Dan Saya juga sekolah tuh banyakkan di luar negeri Oh Luar negeri ya? Iya Terus Kenapa aku di luar negeri? Enggak ada yang ngajarin disana Tapi di luar negeri ada orang Islam kan? Ada Kenapa gak minta ajarin aja? Pia masuk Eh Naik Maaf Ganggu Mas Alif Enggak gak ganggu kok Tidak ada Tadi naik pikir ada Mbak Nur dalam sini Soalnya dia gak ada nih mejanya Oh di resepsoris gak ada ya? Mungkin dia lagi ke toilet kalau Taruh aja nih mejanya dia nanti dia urus Udah udah Yang lain sih udah ditaruh Tapi ini emm Pasaran Mas Alif Siap sama dua Betul Satu untuk saya Satu untuk Mbak Natasya Wah Repot banget Mas Pasaran saya makan siang Ya kan Mbak Aspri saya Jadi saya bertanggung jawab untuk itu Thank you Mas Alif punya Aspri cantik gini Setiap saat ketemu terus dong ya Oh iya sampe lupa Mei Maaf Kenalin ini Mbak Natasya Mbak Natasya ini Naya Halo Naya Natasya Buntar Mas Alif bisa Ngobrol sebentar Sekarang? Ya Oke Mbak sebentar ya Mbak Ya Kenapa Nay? Ah Mas Alif Sebagai ucapan terima kasih Nah itu ya pengen traktir Mas Alif Makan sate Soalnya Mas Alif kan udah baik banget Masukin catering lagi Ketemuan-temuan yang Mas Alif Aduh Nay Gak usah beneran deh Gak usah repot-repot Kan kemarin kamu juga baru Ngirim soto ke rumah kan? Ya tapi kan sotonya dimakan Sama Babe Hahaha Disikat sama Babe ya Ya contoh ini sebagai Pegati Kita Gitu ya Mau ya? Iya Mau deh Soalnya rejeki gak boleh tolak Nanti malem Mas Alif bisa Bisa apa ya? Makan sate Oh Nanti malem ya? Iya Iya Insya Allah Insya Allah bisa Iya Iya Ya udah tuh kalo gitu lah ya pamit dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati naik Nah Sari sorry maaf Saya gak liat Nanti malah tiba idik aja Mbak Maaf 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 Saya minta maaf saya gak sengaja Aduh Udah biar saya aja Kalau ngambilin sapu atau tong sampah? Oh iya iya, ini kan sampah. Oh iya, ini kan sampah. Ayo pak, silahkan. Masalip, aduh nyari sih mau nampak asian ya. Papa, Mama, kok kesini ngapain? Loh, Natasha? Kamu kok bawa sapu? Kamu itu sebenarnya pengacara, asfri, atau pembantu sih? Oh enggak, enggak, enggak gitu. Ini saya yang salah. Tadi saya jalan, saya enggak lihat dia, saya nabrak Natasha dan kopinya jatuh. Apa enggak, sangka? Banyak orang yang bicaranya tidak bisa kita percaya. Tapi kamu sudah bukti yang berbapah. Memang kamu kerjakan dengan berat. Tapi demi integritas. Kamu tidak lari dari apa yang sudah kamu ucapkan. Itu bukan pengacung. Itu baru anak bapak. Itu baru anak bapak. Masalip. Ya, saya bapaknya, Natasha. Senang berkumpul dengan pemacara hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya. Ya? Maaf, saya mau kasih surat ini. Apa ini ya, Mas? Nanti ibu bisa baca sendiri. Nanti ibu bisa baca sendiri. Natasha. Baik. Nat, kamu satu mobil aja, biar mobil kamu dua anda ya. Tidak. Tolong ya. Bu Rina, Pak Ian. Saya permisi. Sudah dibuka aja. Mama ingin tahu mediator ganteng itu nulis apa. Tidak. 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 Btw. mediatornya itu baik sekali ya. Sompang dia. Dia itu masih single kan? Pasti, Mama. Itu rival aku. Dia udah ngalahin aku dua kali. Kalau kamu nggak bisa ngalahin musuh kamu. Dan dia memang lebih kuat. Sebaiknya kamu jadikan dia sahabat. Salah Papa deketin. Gak ada strategi lain sih, Papa. Ya, kalau kamu kalah terus. Bisa hancur sama kamu. Aku bakal menang dengan cara aku sendiri. Masa sekolah hukum sampai S2 jauh-jauh. Strategi yang diajarinya tetap di rival. Papa kamu itu ada benernya loh. Anggap saja kamu mempunyai relasi dengan kolej H. Teman. Relasi jaringan itu penting sekali untuk meningkatkan karir. Kalau sampai karir kamu stuck. Karena terus-terusan kalah. Aduh, gimana tuh? Iya. Kamu pertimbangkan, Bu. Ya. Tiga-tiga, Pak. Ya. Ayo. Ayo. Ya. Di depan aja ya. Tiga-tiga. 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 Tiga-tiga.